Halo guys balik lagi bareng gue hari ini gua lagi mau packing buat ke gunung cuma gua gue belum bisa kasih tahu gunungnya apa jadi gue packing aja dulu seperti yang lo tahu biasanya gue bawakan pakai tas ini ya talon 11 cuma karena talon 33 itu jarang dipakai guys dan sayang juga kalau nggak pernah dipakai lagi ya aku rencana mau bawa ini sebenarnya barang-barang yang gue bawa sangat saat ini ini bisa masuk di sini gitu cuma karena disini sekarang lagi ada baju yang bakal gue pakai nah ini ini baju bakal gue pakai jadi kalau gue naik gunung nanti baju ini nah ini nggak dihitung jadi kalau misalnya ya cuma segini doang tasnya nggak banyak nah ini kira-kira tasnya beginilah tuh jadi kalau misalnya pas dipakai ya kan nah biasanya juga gua akan pakai botol kayak gini buat jadi kayak semacam settingan airnya tapi sekarang gua mau ngisi makanan karena gue baru nyangkap ini anggap bisa dibahas dulu ya jadi gue mau ngisi makanan buat kesitu karena gue baru beli makanan gue pengen packing ulang nah barangnya apa sih gua bawa guys ini sama aja sih barangnya nggak jauh beda gitu sama yang lain-lain apa sama yang dulu-dulu cuma karena sekarang gue mau bahas apa sih gua bawa kolet gunung satu lagi gua pakai ot ya jadi temen-temen gue lagi banyak yang nggak bisa naik gunung guys jadi nggak bisa jalan sama temen dan gua nggak perlu bawa tenda sendiri jadi ya udah pakai ot lebih gampang ya kan orang-orangnya udah pasti bakal naik gunung semua istilahnya terus ya gua juga nggak ribet bawa tenda ya kalau bawa tenda pun juga ini tenda gua cuma segini ini tendanya ya kan ini pasaknya ya kan ini trekking polnya tapi kalau bawa tenda kayak gini sih gua mesti bawa dua trekking pol sih guys soalnya ini kan tenda dan trekking pol kalau cuma bawa satu ntar pas gua jalan gua tuh trekking pol person banget jadi nggak mungkin hiking tanpa trekking pol jadi mungkin pasti gua bawa dua jadi ini bakal gua bawa kali ini gua bawa ini lagi ini bantal ini bantalnya bakal gua pakai sepanjang perjalanan nanti biasanya 12 nya terus ini gua beginian paski always buat kalau nanti di tenda supaya nggak wul-wulan terus kali ini gua bawa sendal ini sendal gunung pas semarin gua abis dari Semarang sendal ininya gua bawa ini apa sih entah lem entah apa nih iya ya gitu lah pokoknya nih sendal terus ini matrasa jadah biasanya gua taruh luar sih pas udah jalan ini karena belum jalan jadi masih di rumah jadi kita dalamnya semua ini matrasa jadah sama renkut ini gua bawa dua biasanya plastik kan sekarang gua isi di sini nah ini staffsek buat essential item slicer nya nanti dibuka salah satu ya ini staffsek satu ini staffsek untuk makanan terus ini cooking pot dua jadi seperti biasa gua selalu bawa cooking pot tapi sekarang gua setelan masih pakai gas karena gua itu enggak keluar kota yang jauh banget jadi bisa pakai gas terus oh ini ya ini gua udah beli begini sih ini buat tracking nanti pantas sama sprite terus ini standar ya ini tracking polo microsted tracking polo Aduh kencangan nih nih my trusted trusted tracking polo guys mereka beginilah masih my trusted tracking polo ini gua mesti beli ini lagi sih guys jadi kebarengan waktu turun di laut ada orang yang sepatunya copot ya jadi lakban gua gua kasih ke dia semuanya jadi gua tinggal 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 segini doang sisa ini jadi nanti mungkin gua mesti isi lagi sama lakban lagi nih satu disini sama satu lagi disini ini habis biasanya sih dua minimal nih udah lama banget lakbanin takutnya nanti fail jadi gua mesti ganti bensis yang baru semua tracking polo gua kan pasti ada lakbannya guys kayak gini kan ada lakban nih ini tracking polo yang Duralium ini udah jarang gua pakai nah dalam sini ini slip sistem gue guys disini ada matras angin terus udah gitu matras yang kemarin gua sempet beli itu ya matras ul ul an gitu sama disini juga ada kalau kelihatan orange-orange ini ini ada sleeping bag gua yang terbuat dari emergency blanket nah ini slip sistem gue udah semuanya all-in nah disini paling bawah kenapa gua bawa botol ini guys ini biasanya pas lagi tracking gua taruh di celana gitu ya ini gua bawa ini karena thread ininya kepalanya sama kayak filter air gue guys oke gua bawa ini ini enggak ada isinya jadi gua pakai ini buat nanti gua taruh baterai ini gua bersihin ini udah gua bersihin nanti bakal gua masukin baterai kamera biar supaya nanti ya elektronik item gitu kalau misalnya di gunung dingin segala macam-macam baterai tuh bakal cepet banget habis guys nah ini gua manfaatin buat tempat kamera kan nanti nanti jadi ntar gua masukin gua ziplock gitu kan nanti bisa masukin kedalem entah di tas atau ya karena ini kan ada silvernya jadi dia bisa menahan hawa dingin nah ini baju gue guys ini gua bakal mau refex ya tetap pakai tas ini nanti nah ini ini baju gue juga nanti keserung tangan segala macem kalau misalnya lo pengen tahu isinya apa aja lo bisa nonton di video-video gue yang sebelumnya baju yang gua bawa terus disini gua bawa ini buat handphone jadi gua taruh di depan tidak ada di sini ada lip balm terus udah gitu ada hand sanitizer ada minyak angin sama ada ini ada pewangi nih biar supaya terkalo baju nggak bau biasanya kalau misalnya apa ya ya gitu ya biar nggak bawa nantinya terus ini gua bawa ini kemarin waktu ke lau kan gua sempet lapar tuh nggak sempet makan segala macem gua cuma makan cemilan-cemilan nah ini salah satu energi gel tuh buat boost up jadi kalau misalnya lo suka trail run pasti tahu lah ini 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 energi gel energi gel gua ada lima sih bawa lima terus ini ya lu tahu lah ini ya buat kalau diminum jadi kalau misalnya gue nyaring air rasanya agak nggak enak gua pakai ini nanti itu disitu terus yang ada di kepala ini ini belum semua ya jadi belum semuanya gue masukin nah ini ada seperti yang yang lu bilang tadi power gel terus nih ada koyo sama isu magic buat matiin kalau misalnya kaki kram atau apa ini koyo pakai banget plastik nada koyo terus plastik plastiknya buat sampah segala macem terus headlamp gue bawa headlamp ini bukan bawa yang black diamond jadi gue bawa ini aja biar simple sama nanti ini gua juga bawa juga sih di tas kecil gua tuh di fanny pack itu bawa yang nightcore gue masukin lagi terus pegang perantakan ya terus baik banget sebenernya nggak perlu sebanyak itu sih cuma ya aja sini saja terus itu nah ini depan ini gua bawa jaket tracking sama jaket pas lagi di bus atau apa ini sisanya ya udah yang belum tuh ini ini belum gua copot dari tas tracking gue jadi pick design bakal gua copot nanti guys soalnya kan gua pasti bakal pakai ini nanti buat naro kamera kalau di jalan nah yang sekarang gua masukin kan adalah ini nih makanan gua buat selama pendagian besok jadi gue beli beginian nah ini biasanya bakal gua buka dari kotak kardusnya karena gua nggak buka kardusnya ya kan aku cuma ambilinnya doang ini gua buang ini gua beli gua meskipun otek pasti buat makanan guys soalnya gua jaga-jaga jasing guys ini ya ya kan ini gua buang ini gua buang ini juga sama gua beli ini ini spageti semua gua belinya mesti gua beli pasta sih cuman tadi nggak ada pasta ini salah juga segera ini yang gua kurang begitu suka kayak gini sih sebenernya korek dagingnya original jadi gua beli tiga karena ini gua ada tiga ini jadi gua beli tiga nah ini bakal gua masukin ke makanan kantong makanan makanan itu ada di makanan nah di kotak makanan ini itu baru ada abon nah sisanya gua bawa beginian ini buat kalau lagi tracking gua bawa 1 2 3 4 5 6 ini gua bawa ini juga 7 8 9 kemudian 10 11 12 13 14 14 soalnya kemarin waktu di lau pas kemarin gua kelau lapar pas gua nggak makan siang ya guys jadi ini salah satu penolong gua untuk menahan rasa lapar sampai gua dapet apa sampai ke pos campsite ya lumayan loh ini kira-kira barang yang bakal gua bawa jadi ya nanti mungkin disambung sama pas gua bongkar tas setelah gua dari gunung yang gua daki ini kira-kira gitu sekarang kita bakal packing tasnya begini selamat menikmati